Nah di video kali ini saya mau kasih pengetahuan untuk semuanya terutama untuk pemula ya Nah teman-teman bisa perhatikan disini di bagian dudukan bearing untuk motor bitcarbo Lihat ya ada cuakan ya dan ada lubang Nah ini lubang dari jalur pompo oli sini ya Nah nanti dia masuk ke sini Keluar dari sini Kemudian nanti dia keluar lagi ke sini melalui cuakan Hingga tembus ke bagian Seng ini Sentripugal ya nanti masuk ke big end Kemudian melumasi setang piston dan piston Nah namun disini masalahnya yang bawaan motornya ini sudah di rekondisi nih Lihat nih ini udah di overboss tanam liner ya Sehingga jalur pompo olinya gak ada ini tersumpat nih Otomatis oli gak bakalan keluar kesini Cuma nyemprot aja disini mungkin ya Apalagi kehalangan bearing kan ya Nah ketutup sama bearing juga Jadi jalur pompo olinya ini gak berfungsi yang menuju pelumasan bearing ini Kemudian setang piston dan piston itu gak berfungsi nih Dan ini dibikin seret Ini karena rekondisi ya udah di repair Harusnya seperti ini teman-teman Nah lihat perhatikan cuakanya nih Ketika saya masukkan nih saya masukkan bearingnya contoh Ini memang gak seret teman-teman Tidak terlalu seret ya Jadi sepan Nih Dia sepan Nah Dia sepan seperti ini dan lihat nih Nah cuakan ini berfungsi sebagai jalur oli Masuk dari sini keluar dari sini nih saya tunjukkan Ini yang saya tunjukkan ya Nah lihat Kelihatan gak Keluarkan dari sini Nah nanti dia nyemprot dia masuk kesini teman-teman lah Karena bearing ini lurus Lurus ya lurus kesini nih Ke lubang saya ini nih Cokan saya ini Kemudian nanti diputar Dia masuk ke big end Keluar dari sini Kemudian nanti keluar lagi dari sini Olinya Yang menuju piston Nah melalui piston Seperti itu Nah kemudian ini masalahnya yang ini nih Oke kita cabut ya Tuh mudah kan cabutnya juga Ini mah Ambur aju di ini mah Lihat nih Tuh Ini tersumpat nih Ini tersumpat teman-teman Ini coba saya tutup ya Saya masukin oli dari sini Nah saya tutup Harusnya ini Kalau ini ditutup keluar dari sini Tuh mana Gak ada tuh Gak ada jalur kesini Sedangkan ini ketutup sama bearing Tuh Bearingnya juga seret ini Audubillah seretnya Gak masuk Ya Bahkan gak masuk ini tuh Dibikin seret Harus didagor Ataupun dipanasin Harusnya jangan seret Kalau yang ini ya Nah jadi sedikit Ilmu itu Ini semoga bermanfaat teman-teman ya Jangan sampai Terjadi seperti ini Kalau misalkan terjadi seperti ini Patal Kenapa bisa patal Karena jalur oli Pelumasan ke bagian Setang piston Ke piston Ke bearing ini itu Tidak ada Alias nol ya Meskipun ini dipasang Ini dipaksa kan dipasang Motor gak bakalan awet lama Pasti Bearing kena Setang piston kena Seher juga kena Jadi jangan seperti ini teman-teman Seperti itulah informasinya Terima kasih Jadi wajib diganti Susah diperbaiki mah Dan ini masuknya Dan ini masuknya juga seret Terus didagor Nah udah masuk ya Masuknya seret banget Kita cek Polinya Mana tuh Masa ngelai kayak gitu Nanti setang piston Bisa cepet kena Piston juga cepet kena Bearing ini juga Basti cepet kena Ini rek kondisi Tuh Oke guys Kita coba cuak ya Kita samakan dengan Dudukan bearing yang ini nih Nah Ini kan di cuak Ya Bawaan pabrik Ini kan udah Ditanam linar ya Ini gak ada cuakannya Jadi jalur orinya Kesumbat Kita coba cuak ya Pakai cuner Bawaan pabrik Oke guys Ini udah cukup nih Nah cukup Harus ada cuakan Kayak gini ya Kita lihat Efeknya Ada efeknya enggak Nah kita lihat Efeknya Kan suruh dicuak ya Kata teman-teman Dicuak aja Dibubut lagi Nah kan ini masalahnya Udah ditanam linar ya Teman-teman Udah ditanam linar Maka di video sebelumnya Saya anjurkan ganti Daripada harus Tanam linar seperti ini Kalau gak bisa Nyuak seperti pabrikan Ya Nah efeknya Seperti ini Lihat Nah Ini efeknya Takutnya 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 Ketika dipakai Ini malah bergeser Kesini Sehingga bisa menyumbat Juga Nah ini efeknya Takutnya Seperti ini doang Makanya saya anjurkan Ganti ya Gimana tuh Tanggapannya Nih Ini goh kurang Tuh Karena udah dibubut Terus ditanam linar Tipis Linar nya juga Takutnya Nanti bergeser Ini Lama kelamaan Bergeser Tuh Bisa geser Ini teman-teman Bisa bergeser Bisa juga keluar Kalau bergeser Si gak masalah Bergeser Gak masalah Karena masih ada Cewakan ini Jadi olinya Nanti bisa keluar Contoh Kita contoh Contoh aja Ini contoh Ini misalkan Ketutup nih Jalur rolinya Sama ini Karena bergeser Tetap Pelumasan mah ada Tuh Bisa keluar Dari sini Cuman Takutnya Ini keluar Kalau ini keluar Kesini Nanti Karena berputar Dia bisa menimbulkan Bunyi Geserkan dengan Bandul Seperti itu Mungkin itu Risikonya doang Risikonya Seperti itu Kenapa saya Malah ganti Karena Saya gantinya juga Pake bekas Teman-teman Murah Rp250.000 Dari Loakan Orsinil Kalau yang baru Rp400.000 Mungkin Jadi seperti itu Gak jauh beda Tapi kita bisa Mendapatkan Keringkes Yang bagus Jadi seperti itu Infonya Terima kasih